Hai 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 Polisi menangkap Kepala Desa Tioh memohon kecamatan Kugung Kabupaten Tanggamus Tony Aritama atas persangkaan perantara peredaran 6 kg sabu jaringan besar Selain Tony, polisi juga mengamankan satu orang lainnya berinisial FN seorang wira swasta, warga Desa Gading Rejo Utara, Gading Rejo, Pringsew yang juga berperan sebagai kurir Sedangkan satu orang lainnya berinisial Ika selaku pemilik sabu kini masuk dalam daftar pencarian orang Direktur Resnarkoba Polda Lampung, Kombes Erlin Tangjaya mengatakan pengungkapan kasus bermula ditangkapnya FN pada Rabu 31 Mei 2023 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, FN mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam gudang di Jalan Lintas Gading Rejo, Desa Sidodadi, W5, Pesawaran Petugas yang melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 6,18 kg yang dikemas dalam 6 bungkus besar dan 10 bungkus sedang Menurut Kombes Erlin, dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu 6,18 kg yang disita apabila dinilai yakni mencapai 9,27 miliar rupiah Sehingga sekitar 24.732 jiwa yang dapat diselamatkan Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun maksimal 20 tahun Selain itu, Subsidir Pasal 112 Ayat 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun Junto Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Yang pertama dinamankan adalah saudara FN Kemudian tidak lama kita melakukan penangkapan di tempat lokasi FN itu seorang kepala desa atas nama inisial TH Jadi FN mengakui bahwa para bukti tersebut narkotika ini yang dia sembunyikan di jalan kudang di jalan Lintas Gali Rejo, Desa Sidodadi Kenyelatan Y5 Kabupaten Pusawaran Kemudian kita melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika di disabu dengan berat bruto kurang rupi 6,18 kg yang terdiri dari beberapa bagian ada 6 bungkus besar 4 bungkus teh cina 2 bungkus teh plastik bening 10 bungkus bening ukuran sedang yang diduga semua ini adalah jenis 63 sabun dan kemudian kita juga menyita satu buah timbangan digital Pak Kades ini menjabat sebagai kepala desa baru kurang lebih 2 tahun kemudian dengan alasan kenapa sampai mengedarkan narkotika ini menurut kepala desa ini karena dia terlilih utang tetapi kalau melihat terlilih utang hanya kurang lebih 100 juta dengan jumlah barang yang ada di depan mata kita ini ini sudah sangat tidak logis kalau barangnya dari mana nih Pak? mau diedarkan di mana? barang ini kita ketahui mereka ambil dari daerah Tegi Duneng jadi ada salah seorang yang menangkapkan barang terut mereka terus mereka jemput di wilayah Tegi Duneng kemudian dibawa ke wilayah BXN artinya barang ini diedarkan di Lampung ya Pak? iya diedarkan di Lampung ini buktinya sudah habis ini rekan-rekan ini bukti bahwa barang ini habis terjual disini sudah banyak yang tadi ada ini sudah kosong ini kemasan ini kosong bahkan ada 7 bungkus ya harusnya kalau memang dijual secara eceran kemasannya ada di depan kita tetapi ternyata barang itu si pembeli ini mengambilnya dalam jumlah kiloan ini langsung satu kemasannya bergantikan kepada orang-orang yang mengambil terhadap FNI melalui PA dan salah satu yang masih kita tidak atas sama inisial ide saya hormat kepada warga kekurangan saya saya sangat menyelesa saya mohon maaf atas berlaku saya yang memalukan ini Pak Kades sudah lama ya bisnis tabunya sudah lama Pak Kades sudah lama Pak Kades sudah lama bulan bangun 8 bulan nah Pak Kades utang kemari-kemari kamu sampaikan apa itu berapa 130 juta bukan untuk nyalon bukan nyalon bukan bukan kemari-kemari nyalon nyalon ya kamu ada selanjutnya selanjutnya Pak Kades lain ada Pak ikut-ikut tidak ada kalau tidak ada Pak tidak ada dari Bandar Lampung media prioritas TV melaporkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton